Penjaga malam yang juga berstatus residipis kembali meringkuk di sel tahanan. Pria bernama Nana alias Gagu itu di jeblos ke bui karena mencuri ponsel. Selain Nana, polisi polsek Soekarame juga menahan Budi alias Babeng. Mereka terduga mencuri satu unit handphone Samsung tipe GT warna putih milik Harjito, supir truk yang sedang tertidur di tebi jalan Soekarno-Hatta Soekarame. Warga jalan Teluk Tomini Pemandangan Panjang Utara dan warga Pandeglang Banten ini berhasil ditangkap di jalan Soekarno-Hatta Soekarame, usai menggasak handphone milik korban. Penangkapan kedua pria yang berprofesi sebagai penjaga malam di pelabuhan panjang ini berawal ketika polisi menaruh curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku yang mengendari sepeda motor Yamaha Mio dengan kecepatan tinggi. Setelah berhasil dikejar dan dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu unit handphone Samsung warna putih. Ketika didesak, kedua pelaku mengakui jika telah melakukan pencurian handphone milik korban yang diketahui warga Deso Sidorahayu Rabung Semuli, Lampung Utara. Kepada polisi, Budi alias Babeng mengakui saat itu dirinya hanya diajak oleh Nana alias Gagu untuk mencuri handphone milik korban. Budi mengaku baru satu kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Nana alias Gagu diketahui telah dua kali mendegam di Lembaga Permasyarakatan Raja Basah karena kasus pencurian. Saat ini Nana alias Gagu juga diketahui merupakan buronan polsekta panjang dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Untuk saudara Nana alias Gagu, dia juga seorang residivis yang pernah menjalani pidana di LP selama dua kali, sebanyak dua kali. Dan saat ini juga saudara Nana alias Gagu ini DPO kasus curas di polsek panjang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KHAP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Roy Triono TV Lampungku melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!